selamat pagi ini saya memberikan 4 buah soal yang pertama adalah program lebih besar disini ini adalah untuk mencari atau menampilkan mana yang lebih besar daripada 2 buah bilangan kemudian yang kedua adalah program mencari bentuk air disini kita memberikan sebuah suhu kemudian nanti berdasarkan suhu tersebut kita apa namanya kita cek kita cek suhu tersebut sehingga kita bisa menentukan bentuk air seperti itu apakah airnya berbentuk S jika suhunya lebih kurang dari 0 atau akan berbentuk cairan jika suhunya kurang dari 100 dan lebih besar daripada 0 kemudian jika lebih besar daripada 100 akan berbentuk gas kemudian ada disini yang soal yang ketiga adalah program mulusitas lulus disini apa namanya kita diberikan sebuah nilai kemudian nilai itu akan di cek dengan nilai KKM KKMnya adalah 75 sehingga apa namanya jika kurang dari 75 maka tidak lulus jika lebih dari 75 maka print lulus kemudian nomor soal yang keempat itu kita mencari bilangan terbanyak daripada 3 input seperti ini oke dari ketiga soal dari keempat soal tersebut yang yang saya lihat dari yang mengumpulkan yang mengumpulkan baru sedikit baru terakhir baru 8 dari 30an anak ya ya saya harap meskipun kemarin sudah agak solo karena ada ulangan UTS dan sebagainya saya harap kalian segera bisa untuk mendapatkan ritma kalian kembali sehingga bisa mengerjakan tugas dengan lebih baik lagi oke dari yang saya lihat dari yang sudah terkumpul itu saya merasa banyak yang salah ya cukup banyak yang salah dari soal yang keempat karena soal keempat ini yang di print bukan yang lebih besar yang mana bukan tetapi yang di print adalah angkanya oke nah tanpa panjang lebar disini kita akan bahas satu persatu oke untuk soal yang pertama oke untuk soal yang pertama disini kita memiliki sebuah flowchart start kemudian A B deklarasikan A B kemudian input ya kemudian input A kemudian input B kemudian disini kita membandingkan A dan B nah karena kita di python deklarasi kita abaikan saja langsung input A dan juga input B dan karena input A dan B itu akan dibandingkan maka harus berupa integer maka dari itu A sama dengan integer input masukkan A seperti ini kemudian B sama dengan INT input masukkan B seperti ini oke kemudian setelah ada input A dan B maka akan kita bandingkan sehingga menjadi menggunakan perintah IF IF A lebih besar daripada B oke seperti ini maka akan tampilkan A lebih besar daripada B untuk tampilannya boleh tampilan A huruf aja atau mungkin juga bisa nilainya oke kita coba IF A lebih besar daripada B maka print oke kalau di dalam patent enak ya kalau di dalam mohon maaf kalau di dalam sublim enak ya kalau sudah ada tanda titik 2 maka otomatis akan ada tabnya oke disini tab itu sangat penting ya jadi harus diperhatikan tabnya juga oke saya perbesar sedikit lah ya saya perbesar sedikit nah oke saya perbesar sedikit lagi nah seperti ini disini kalau misal saya apa namanya tidak ada titik 2 nya maka indentasinya akan sama tetapi kalau saya berikan titik 2 maka indentasinya akan berbeda ini sangat membantu kita untuk menulis kode di python karena indentasi dalam python itu sangat penting print A lebih besar dari koma B boleh seperti ini atau boleh juga seperti ini boleh ya karena soalnya seperti itu A lebih besar daripada B seperti ini kemudian Elsa kebalikannya print B lebih besar dari A seperti ini ini adalah soal satu jawabannya soal seperti ini dari yang mengumpulkan kebanyakan sudah benar hampir semuanya benar dari yang sudah mengumpulkan dari delapan anak yang sudah mengumpulkan seperti ini oke sekarang kita coba python tiga soal satu python soal hits saya manunya di mana mohon maaf saya menyimpannya salah tadi saya menyimpannya harusnya di python soal save soal python soal satu P masukkan A misal tiga masukkan B empat empat lebih besar dari tiga seperti itu bisa bisa ya oke 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 kenapa terjadi seperti ini ya misal empat tiga empat lebih besar daripada tiga ini pakai linux jadi agak berbeda ya disini harus pakai python tiga seperti ini oke seperti ini empat lebih besar daripada tiga misal saya buat yang lain misal tiga hanya tiga B nya sama dengan sembilan sembilan lebih besar daripada tiga jadi apapun bilangan yang dimasukkan harusnya nilai yang lebih besar itu ada di depan seperti itu oke bisa dipahami ya itu untuk yang soal pertama kemudian yang soal kedua disini kita mencari program bentuk air kita deklarasikan suhu integer sekali lagi karena kita pakainya pattern deklarasi kita apikan saja kemudian kita deskripsi read suhu input suhu kemudian kita bandingkan menggunakan if elif else oke kita buat file baru kita save soal 2 soal 2 pi seperti ini suhu sama dengan in input masukkan suhu seperti ini kemudian disini kita bandingkan if if suhu lebih kesil daripada 0 maka print print apa tadi air berbentuk S seperti ini oke kemudian elif suhu lebih kecil daripada 100 maka print air berbentuk cairan kemudian else print air berbentuk gas seperti ini mudah ya disini cuma 7 baris disini tapi pada intinya kita menggunakan if elif dan el seperti ini oke kita coba Python soal 2 soal 2 dot pi misal suhunya 900 berbentuk gas seperti ini misal suhunya 100 bentuk gas misal suhunya 99 berbentuk cairan misal suhunya minus 3 berbentuk S bisa dipahami ya untuk soal nomor 2 cukup mudah ya soal nomor 3 itu lebih mudah lagi sama seperti soal nomor 2 karena seking samanya tinggal kita copy pasta saja kita save soal 3 dot pi seperti ini karena seking samanya kita copy pasta kita ganti disini lebih kecil atau sama dengan 75 nilai 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 seperti ini kita tulis disini lulus dan kemudian disini tidak lulus seperti ini oke kita coba sama persis seperti soal pertama tapi cuma hanya satu satu buah inputan saja soal 3 masukkan mohon maaf disini bukan A tapi nilai seperti ini soal 3 ALT seperti ini nilainya 90 maka lulus kemudian nilainya 74 tidak lulus seperti ini ini soal nomor 3 sama seperti soal nomor 2 disini kita menggunakan IF ELSE kemudian disini kita menggunakan IF ELIF ELSE untuk soal nomor 2 kita menggunakan IF ELIF ELSE untuk soal 1 dan 3 kita menggunakan IF ELSE saja sekarang masuk ke soal yang paling menantang yaitu soal nomor 4 soal nomor 4 oke disini saya menggunakan Linux jadi agak berbeda anggap saja wajar soal nomor 4 disini kita deklarasikan ada 4 buah variable A B C dan max ini integer sekali lagi disini kita menggunakan python jadi deklarasi kita aplikas saja kemudian kita buat input inputnya apa input A dan input B bedanya dengan ini apa sama saja cuma penulisnya berbeda lebih ringkas yang ini input A B anggap saja sama seperti ini anggap saja sama seperti yang soal nomor 1 yang diimpulkan untuk variable A dan variable B kita copy paste seperti ini kalau ngoding itu banyak copy paste asal tahu logikanya oke kemudian disini kita juga mendeklarasikan sebuah variable max max sama dengan 0 seperti ini simul sama dengan 0 kemudian jika A lebih besar daripada B maka nilai max itu kita beri nilai A kita ganti nilainya dari yang semula 0 menjadi A else jika tidak kan jika tidak berarti B lebih besar daripada A berarti max sama dengan B jadi nilai max itu akan menjadi nilai terbesar kemudian kita buat inputan lagi C sama dengan input masukkan C seperti ini kemudian nah disini untuk C nya setelah kita mendapatkan nilai max itu kita bandingkan lagi dengan nilai C dengan perintah if C lebih besar daripada max kenapa bukan A kenapa bukan B karena sudah tidak apa namanya nilai A dan B itu kan sudah tidak masuk lagi karena kita sudah pakai nilainya yang max disini kita mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan kan kita sudah membandingkan antara nilai A dan B yang lebih besar yang mana kita masukkan kepada max maka dari itu kita cukup bandingkan nilai C dengan max saja max sama dengan C jika C lebih besar daripada max misal jika nilai terbesar daripada A dan B itu lebih kecil daripada C maka yang diambil adalah nilai C kemudian kita print nilai terbesar adalah nah disini yang kita tampilkan adalah max seperti ini oke kita coba pattern 3 soal 4 masukkan A misalnya 7 B 9 C 10 maka tertampil adalah 10 kenapa karena misal kita masukkan nilainya adalah 7 apakah 7 lebih besar daripada 9 tidak maka max nya sama dengan B sama dengan 9 kemudian kita bandingkan apakah C lebih besar daripada 9 10 lebih besar daripada 9 maka ya 10 lebih besar daripada 9 maka nilai maksimalnya kita ganti menjadi C adalah seperti ini kita coba lagi misalnya 10 19 20 11 maka nilai terbesar adalah 20 nah disini adalah program untuk mencari sebuah nilai maksimal kebanyakan dari kalian terlalu terpatok dengan soal 1 cuma kalian tambahkan alif disini disini ya mungkin kita bisa belajar dari soal-soal sebelumnya memang kita bisa belajar tapi mungkin harus kita harus lebih jeli dalam membaca flowchart seperti itu ya kita harus lebih jeli dalam membaca algoritma bisa dipahami ya jadi disini kita menggunakan 4 variable A B C dan juga max oh ya ada satu ada satu lagi max kenapa saya deklarasikan disini sama dengan 0 kenapa karena kalau tidak ada yang seperti ini nanti akan terjadi error oke tidak error ya oke ternyata tidak error ternyata ternyata tidak error ternyata oke oke ternyata tidak error ya oke kenapa saya buat apa namanya ada max disini karena kalau di dalam bahasa pemprograman lain itu ada yang namanya scope jadi kalau disini max itu apa namanya karena max hanya berada di dalam if disini if dan else disini maka nilainya hanya bisa diakses di dalam scope indentasi yang menjorok tetapi tidak bisa diakses disini tetapi di dalam pattern bisa ya mungkin saya juga baru menemukan sekarang ya tapi pada intinya cara untuk membuat soal nomor 4 adalah seperti ini kita menggunakan variable A B C dan max disini kita mencari bilangan yang terbesar untuk dimasukkan ke dalam max kemudian yang terakhir kita akan meng-print max seperti itu baik itu saja insya Allah akan ada soal lagi untuk memperdalam apa namanya struktur percabangan di dalam python ini silahkan di cek di idufikri sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh